Halo semuanya, selamat sore. Masih semangat ya. Saya langsung aja pengen memperkenalkan sesi ini karena saya ngerasa beruntung banget bisa hosting dan moderatorin sesi Perempuan Berdaya dan Berkarya, Barang Tiga Wanita Hebat. Saya langsung perkenalkan saja, yang pertama ada Ibu Handayani, beliau adalah Direktur Konsumer BRI. Kemudian ada Mbak Maya Watonod, beliau adalah CEO Densu Indonesia. Dan juga ada Ibu Nika Widjawati, beliau adalah Direktur Utama Pertamina. Tapi tadi bocorannya di belakang layar saya udah minta izin sama wanita-wanita hebat ini, sama ibu-ibu hebat ini, bahwa saya akan manggilnya Mbak. Jadi di pukul rata semuanya manggil Mbak. Jadi langsung aja saya panggil Mbak Hani, Mbak Maya, dan Mbak Nika. Halo Mbak-Mbak semuanya, Mbak-Mbak Direktur CEO. Halo, apa kabar? Apa kabar, Mbak Maya? Tuh, udah langsung kayak reunian sendirian nih. Ini kayaknya hostnya undur diri aja, silahkan ngobrol-ngobrol gimana. Oke, semoga sehat selalu. Ini by the way, tadi pas lagi di belakang layarnya juga nyempat ngobrol yang, wah ini yang ngontok luar biasa. Ngajakin, ngerepotin kita semua di hari Sabtu. Bisa dingertiin, ini ibu-ibu semua yang punya family, tapi juga berkarya buat bangsa, buat negara. Dan jadi, thank you so much on behalf of Yang On Top, mau meluangkan waktu untuk sharing buat kita semua. Thank you so much, thank you so much. Nah, karena kita punya, saya udah nyiapin ada seribu pertanyaan, dan waktu kita terbatas. Jadi mungkin langsung aja. Tapi mungkin di sesi ini, Mbak Hani, Mbak Maya, Mbak Anike, kalau nanti ada yang mau nanggepin, langsung jampin aja. Jadi, kalau bisa kita sesantai mungkin, tapi juga udah pasti inspiratif soalnya, kalau apa yang bakal disantaiin. Nah, mungkin saya langsung pertama kali ke Mbak Anike dulu ya. Soalnya, Mbak Anike yang udah saya coba ajak dari tahun lalu, cuman gagal. Jadi, sekarang, wah langsung banget nih pengen nanya ke Mbak Anike. Ini Mbak Anike, kalau profilnya Mbak Hani kan udah sering dibahas nih, lulusan dokter gigi, kemudian jadi banker. Sekarang jadi direktur BRI, gitu kan. Nah, kalau Mbak Anike kan pertama kali nih di eventnya yang on top. Thank you so much, udah mengulangin waktunya. Saya mau nanya, jadi Dirut Pertamina kan nggak gampang ya? Sama sekali nggak gampang. Pertanyaan pertama, apa yang menurut Mbak Anike yang ngebuat Mbak Anike bisa dipercaya jadi Dirut? Jadi, lesson learn-nya buat Yoters itu, skill sama attitude apa sih yang dibutuhkan sama anak-anak muda supaya mereka bisa ngikutin Mbak Anike, mimpin perusahaan raksasa milik Indonesia? Jangan takut mengambil suatu kesempatan. Ada suatu kesempatan, kalau itu kita merasa yakin baik, ambil aja. Dan selalu belajar. Belajar hal-hal baru setiap hari. Itu yang harus selalu dilakukan. Tapi yang paling penting lagi adalah kita harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dan berkomunikasi. Artinya berkomunikasi itu dua hal. Yang pertama adalah kemampuan untuk kita mendengar dan memahami orang lain. Dengan kita bisa mendengarkan, memahami orang lain, maka kita kemudian bisa berkomunikasi dan bisa meyakinkan semua pihak agar kemudian dapat bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dimanapun kita bekerja, baik kita sebagai anggota tim ataupun sebagai pemimpin, maka itu yang paling penting karena kita tidak mungkin bekerja sendirian. Kita harus bisa kemudian mengajak seluruh tim untuk mencapai suatu tujuan bersama tanpa meninggalkan satu orang pun dari tim itu. Jadi, ini harus menjadi suatu keberhasilan dari tim. Dan yang paling penting lagi, yang paling mendasar lagi adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Itu yang paling sulit, mengendalikan diri sendiri. untuk selalu mengetahui apa kelebihan kita dan apa kelemahan kita bisa menerima diri sendiri. Kemudian selalu optimis, selalu positive thinking. Itu yang paling mendasar yang harus dimiliki. Kalau kita selalu itu, insya Allah. Semua jalan bisa terbuka. Oke. Nah, sekarang gini, Manika. Kita harus berani ngambil kesempatan. Tapi sekarang banyak banget, Manika. Anak-anak muda yang, oke, kesempatannya udah ada di depan mata. Atau diberikan kesempatan, misalnya sama atasan, gitu. Oke, saya mau promosikan kamu. Atau saya mau ngasih kamu tantangan, tolong melakukan hal ini, gitu. Tapi mereka nggak pede. Mereka takut. Nah, jadi untuk mempersiapkan diri supaya mereka pede kalau ada kesempatan mereka ambil, itu mesti gimana, Manika? Selalu belajar, ya. Setiap saat itu kita harus belajar. Selalu asah critical thinking. Critical thinking itu kita harus selalu kita asah agar setiap saat kemudian dengan selalu belajar dan mengasah critical thinking, kita akan siap menghadapi permasaan apapun. Kita akan mempunyai kemampuan untuk problem solving. Problem solving ini sangat dibutuhkan, ya. Karena kita kan akan selalu berhadapan dengan permasalahan yang mungkin kompleks. Dengan stakeholder yang beraneka agam. Nah, jadi keberhasilan itu adalah pertemuan antara suatu kesempatan dengan kesiapan kita. Karena kesempatan datang, kalau kita tidak siap, kan tidak akan menjadi suatu keberhasilan, gitu ya. Oleh karena itu, persiapkan saja. Jadi ketika kesempatan itu datang, kalau kita sudah siap, maka kita ambil. Selalu persiapkan diri, selalu belajar. Itu kalau yang baru, ya. Oke. Memang kalau Direktur Utama Pertamina ngomong seperti itu, kesannya gampang banget, ya. Padahal itu buset, deh. Mungkin buat anak-anak muda zaman now yang, oke, Manike, thank you so much. Tapi besok mulainya dari mana, ya? Ini sebetulnya, ya. Saya kan, dulu saya awalnya bankers juga. Bankers, kemudian saya shifting ke perusahaan konstruksi. yang betul-betul male-dominated, gitu. Saya dulu, kayak Mbak Handayani juga, itu pakai seragam rock mini, gitu ya. Well-dressed. Kemudian pindah, gitu. Pakai baju lapangan, manjat-manjat tower, untuk clearing tower. Dan, apa, menjadi, ya, pekerjaan yang di lapangan. Itu kan hal yang baru. Kemudian balik lagi ke home office, bekerja di belakang meja. Kemudian bekerja lagi untuk marketing, bekerja, dan artinya hal-hal baru itu kita harus nikmati. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin, kok. Kalau kita mau belajar suatu yang baru, dan melihat suatu perubahan, suatu tantangan itu adalah opportunity, gitu. Optimisasi itu pasti bisa, kok. Nice, 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 nice. Oke. Nah, sekarang ini, ngambung ke Mbak Maya, nih. Ini Mbak Maya juga, thank you so much, udah melakukan waktunya. For the first time, kita ketemuan di event yang on top. Nah, ini, background-nya, saya selalu pengen gali background-nya dulu, nih. Kulianya psikologi, ya. Kulianya psikologi. Sekarang ini memimpin Densu Indonesia, perusahaan agensi terbesar di Indonesia. Pernah ngerasa, salah jurusan, nggak? Dan, dan kuliah psikologi, bermanfaat nggak sih sekarang sebagai CEO Densu Indonesia? Ya. Mungkin, karena perjalanan karir saya cukup, mungkin ini ya, organik, gitu. Karena saya kebetulan, second generation, ayah saya, was the CEO of one of the biggest independent agency at the time, Dwi Sabta. Dan, dan sebagai, saya putri pertama, jadi waktu itu sekolah di luar negeri, lalu diminta pulang untuk melanjutkan bisnis keluarga. Jadi, memang, waktu itu, saya kuliah, saya kebetulan kuliah science and commerce, science and economics, jadi saya major di psychology, tapi saya juga major di marketing. Nah, setelah diminta pulang ke Indonesia, lalu untuk meneruskan bisnis keluarga, kebetulan ternyata psychology is actually closely related to advertising, ya. Karena, consumer behavior, understanding, people psychology, untuk consumer behavior itu sangat related dengan apa yang kebetulan saya studi, dengan apa yang saya implementasikan sekarang. Jadi, lumayan juga sih, ternyata gak salah jalan juga nih, Billy. Oke. Nah, kalau misalnya anak-anak muda, sekarang ini ada yang bilang, ya Mas Billy, saya sekarang karirnya gak begitu bagus, saya masih nyoba-nyoba, karena saya salah jurusan. Nah, menurut Mbak Maya, ada gak sih kata salah jurusan? Kalau menurut saya begini, kalau kita belajar, itu at any point in your life, you learn, gitu kan. Tidak pernah ada kata salah. Whatever you learn, good or bad, you can use it for your future. Jadi, walaupun kita mungkin tidak sesuai jurusan yang kita pelajari dengan apa yang kita lakukan sekarang, tapi whatever you learn, itu pasti akan bisa diimplementasikan with what you do now. Jadi, menurut saya sih, gak ada kata salah jurusan, dan we're never too old to learn, jadi kita masih selalu bisa terus belajar continuous learning, not necessarily formal training, tapi juga dari apapun pekerjaan kita sekarang. Oke, jadi intinya apapun yang kita dulu kuliahnya, pasti kalau kalau mau kita korek-korek, sebenarnya pasti ada ada intisarinya yang bisa bermasfat untuk karir kita ya, saat ini ya. Meskipun jurusannya mungkin gak sama gitu ya. Iya. Tapi dulu waktu kuliah psikologi, pengennya pengennya emang menerusin usaha atau pengen jadi psikolog atau pengen jadi apa nih, bocoran dikit. Waduh, ini ceritanya agak panjang nih, jadi kembak. Oke, short aja. Ringkatnya gimana? Intinya, jadi memang at the time sebenarnya memang saya kuliah tidak dengan intensi untuk kembali ke Indonesia sih sebenarnya, tapi memang again being saya putri pertama dan it's a family business, the business was growing, my dad at the time really wanted me to come back and at least give-give this a go gitu kan. Dan I think especially as an Indonesian ya, value of family itu masih sangat penting dan saya masih sangat, saya sangat respect my dad's wish and my family wish so I thought I would come back, saya udah kerja, sempet kerja 2 tahun as a psychologist di Australia, lalu saya bilang waktu itu tahun, saya udah kerja sekitar 2 tahun, tahun 2006, saya waktu itu diminta kembali dan saya bilang oke deh, saya coba 3 bulan kalau saya gak suka saya balik ya ke Australia tapi ternyata here I am udah sekian tahun kemudian 15 tahun kemudian I'm still here so I must love what I do orang-orang hebat gak diizinkan oke, menimba ilmu boleh di luar tapi begitu berkarya harus di Indonesia gak boleh keluar-keluar gak boleh gak diizinin Mbak Maya udah gak boleh keluar negeri lagi yang penting iya betul oke, nah sekarang saya mau nanya ke Mbak Hani nih kalau karirnya Mbak Hani udah sering banget dibahas di Yoters kayaknya semuanya udah tau deh nah Mbak Hani boleh ceritain dong kemarin nih kalau saya ngeliat dari saya follow follow-follow Mbak Hani nih di Instagram jadi saya tau kemarin nih abis jalan-jalan direksinya BRI juga abis jalan-jalan keliling-keliling deh gitu kan sebelum PPKM pastinya gitu ya dengan prokes gitu nah ketemuin banyak tim BRI mantri kemudian pelaku UMKM di daerah gitu Mbak Hani tolong bisa sharing gak apa yang ditemuin apakah setelah keliling-keliling Mbak Hani menjadi lebih optimis terhadap bangsa ini atau menjadi lebih pesimis gitu ya terus kemudian kendala mereka apa kalau misalnya si UMKM-UMKM yang ditemuin ini gitu dan kemudian Mbak Hani dan BRI lagi ngelakuin apa yang bisa ngebantuin mereka oke thanks Billy before I answer your questions mungkin terima kasih ya untuk sekian kalinya yang diundang jadi Narsum yang ngontok mudah-mudian teman-teman yang ngontok gak bos ngeliat muka saya dan saya very excited this afternoon ini karena saya satu frame dengan dua perempuan hebat yang saya kagumi di Indonesia ini dua perempuan hebat punya Indonesia yang luar biasa saya sangat kagum sama Bu Nika Mbak Nika maaf Bu disuruh mengimbak katanya disini jadi Mbak Nika yang saya itu kadang-kadang suka aduh betapa beratnya menjadi CEO Pertamina The Youth Company yang punya anak perusahaan ratusan gitu luar biasa gitu yang so amazed dan juga Mbak Maya saya kenal Mbak Maya dari banyak prestasinya dan kita seringnya ketemu kalau di seminar gitu I really blessed today karena yang untuk bisa menghadirkan perempuan dua wanita yang saya kagumi gitu thank you so much tiga perempuan hebat dalam satu frame nah tadi pertanyaannya saya mesti jawab ini jadi memang kemarin kan sempat kita yakin bahwa before ini ya before pandemi covid yang second wave ini meningkat gitu direksi BRI udah udah mengatur sebenarnya kita mesti visit apa namanya ke daerah-daerah untuk melihat situasi bagaimana nasabah kita karena kan dari 2020 ketika pandemi itu happen di bulan Maret kita massively doing restructuring loan kan untuk membuat apa namanya all the customers itu menjadi lebih mudah begitu ya dan lebih bisa mengatur cash flow mereka untuk hidup gitu karena kan kebanyakan yang kena adalah UMKM nah kemudian trendnya bagus positif gitu di Q4 dan Q1 kemarin Q1 udah naik sehingga kita turun ke lapangan untuk melihat gitu apa yang kita bisa bantu untuk connect them gitu ya untuk bisa reach out potentials apa ya market yang kita bisa create dari mereka gitu karena during COVID itu kita membuat kemudian sadar bahwa ini harus diubah cara bisnisnya gitu kan ya karena di era digital di era COVID mereka gak bisa berdagang online kita educate mereka ke online kan jadi gak bisa berdagang offline kita educate mereka ke online jadi kita dampingi kemudian kita pikir ini waktunya kita untuk membuat bisnis model baru untuk mereka nah oleh sebab itu kita coba untuk buat kluster-kluster gitu nah kebetulan saya itu kalau di BRI itu setiap direksi punya wilayah binaan nah wilayah binaan saya itu surrounding Jogja dan sekitarnya kemudian kemudian di Jakarta Tengerang dan daerah Pontianak sana Kalimantan Barat gitu itu binaan nah kemudian yaudah saya terjun ke sana ke Jogja ke Bantul kemudian ke Wonogiri ke Wonosari ke Klaten gitu ya ke melihat situasinya dan saya sangat appreciate dengan respon dari para debitur UMKM kita karena mereka mereka sangat optimis dan saya ketemu ini saya sangat senang banget karena di waktu itu saya ketemu petani milenials before di 2018 dia itu bekerja di Jakarta sebagai anak muda yang bekerja di perusahaan kemudian dia merasa kayaknya situasinya lebih bagus dia balik ke kampungnya dan dia inggit sama petani di Wonogiri itu untuk membuat pertanian beras organik dan mereka itu punya passion yang luar biasa untuk menggerakkan gitu ya menggerakkan community milenial di situ bahwa bertani itu keren gitu dengan cara apa dengan cara mereka ini apa menyiapkan untuk memang ini karena organik jadi harus bisa dijual dengan harga mahal dan mereka meyakinkan anak muda-muda petani itu bahwa bertani itu gak harus jadi miskin loh gitu bahwa bertani itu bisa berpenghasilan besar loh gitu dengan cara apa dengan cara membuat produk yang bagus dan layak untuk ekspor dan mereka kemudian kerjasama dengan salah satu PhD lulusan UGM yang dosen dia tarik gitu untuk bikin perusahaan apa ya perusahaan sebenarnya perusahaan yang sifatnya seperti kooperasi tapi badan usaha gitu ya yang dimiliki oleh petani-petani itu nah kemudian karena ini udah dibuat oleh anak-anak muda yang berpengetahuan baik they apply sertifikasi untuk ekspor untuk produk like ekspor dan akhirnya mereka dapat 4 sertifikasi internasional dari Jepang dari Eropa ya jadi Eropa dari Kanada dari Australia luar biasa banget itu mendengar ceritanya itu rasanya itu it's a very positive terus saya juga kebantul kebantul ngeliat pengrajin ini apa namanya anyam pengrajin anyam jadi kalau mereka membuat produknya sendiri tanpa ada off-taker itu pasti gak laku jual gitu nah kemudian kita memang 2 tahun lalu coba menghubungkan nih antara apa namanya pengrajin anyam dengan off-taker-nya which off-taker-nya ini adalah eksportir untuk ini kayak Zara Home Debenham dan sebagainya dan apa yang terjadi karena kan anyam ini memang banyaknya perempuan yang mengerjakan dan biasanya perempuan mengerjakannya diantara sela-sela apa namanya kesibukan harian sebagai ibu rumah tangga nah jadinya itu menggerakkan sedesa begitu untuk belajar menganyam dan membuat produk yang udah ada quality controlnya jadi waktu kemarin saya tanya ke sana ini pada waktu pandemi gimana turun gak omsetnya enggak justru malah naik eksportnya permintaannya jadi luar biasa sebenarnya there is also apa namanya ini ya apa kesulitan tapi banyak satu sisi juga opportunity oke thank you thank you udah sharing kemarin kelilingnya ini juga cuman ini kalau diterusin pasti masih ada banyak banget yang Mbak Hany bisa ceritain nah ini terakhir tadi Mbak Hany bilang mengenai yang apa teman-teman perempuan UMKM dibantul dan kemudian mereka ngeliat mereka pun masih optimis gitu ya nah saya pengen coba balik-balik sedikit ke Mbak Nika nih Mbak Nika memang di Pertamina dulu juga udah pernah ada CEO perempuan sebelumnya ya kan nah kalau sekarang Mbak Nika sebagai CEO perempuan gitu ngerasa ngerasa ada ini gak sih kayak apa ya kayak tantangan yang lebih gitu karena saya perempuan gitu ada gak ini saya pengen ngasih pengen pengen kita semua pengen denger terutama anak muda yoters yang perempuan yang cewek-cewek pengen pengen biar kebuka matanya gitu loh bahwa yang no 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 cewek perempuan wanita bisa jadi CEO ini perusahaan raksasa pula loh gitu nah kalau Mbak Nika ngerasain ada tantangan lebihnya gak sih sebagai perempuan CEO di dunia atau di industri yang male dominated ya tantangannya ada bukan berarti gak bisa jadi tantangannya tentu di masalah bagaimana kita bisa meng-conference semua pihak bahwa perempuan memang bisa memimpin kita harus bisa menunjukkan itu dan kalau dilihat di Pertamina itu memang ada peningkatan dari sisi woman leader di 2018 sekitar 7% gitu sekarang naik dua kali lipat sekitar 14% untuk manajemen level dan kalau dari sisi ini nya sih totalnya sekitar 17,5% ini memang tidak terlalu banyak perempuan di Pertamina tetapi bukan berarti kemudian kontribusi atau peningkatan jumlah perempuan itu tidak bisa terus kita tingkatkan kita punya target dan sesuai dengan targetnya Pak Eritohir kita punya target ini kita kompet tadi Mbak Halyani menyampaikan di Sri Kandi sekarang kita juga aktif sekali Sri Kandi dan kita sangat support jadi tantangannya adalah lebih ke sana saya sih melihat sekarang dari sisi eksternal atau lingkungan lebih terbuka dengan perempuan wanita sekarang jadi sebetulnya tantangan terbesarnya itu dari mindset atau diri wanita itu sendiri mindset ini yang harus dibongkar karena orang bilang mind over body jadi kalau mindsetnya itu kita mengatakan bahwa wanita tidak bisa bahwa kita punya keterbatasan dan yang negatif sisi negatif lainnya ya ini yang membuat kemudian para perempuan jadi tidak bisa ini harus dibongkar kita bisa oke nah jadi kan barusan Mbak Nika juga bilang bahwa semakin banyak perusahaan yang memang sadar bahwa perempuan juga punya kemampuan memimpin yang tidak kalah atau bahkan sama dan mungkin lebih dari cowok gitu ya nah gimana caranya si perempuan-perempuan sekarang yoters-yoters yang cewek-cewek yang lagi mau meniti karir gimana caranya balik lagi supaya mereka punya PD seperti Mbak Nika gitu loh ini kan pasti kan kalau saya kebayang ya Mbak Nika dari meniti karirnya tadi sampai harus manjat-manjat tawar lah apa segala macam gitu kan itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu pernah gak sih Mbak Nika diremehin sama rekan kerja gitu nah terus nanggepinnya mesti gimana Mbak Nika iya iya sering sih sering kalau sekarang udah gak mungkin sekarang gak ada yang berani ya di awal-awal bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan mereka jadi kalau di awal-awal ini jujur saja bagaimana kemudian supaya kita nih sebagai wanita ini bisa meningkat ya mengembangkan karir itu perlu effort yang lebih besar tentunya khususnya kalau kita berada di di industri yang male dominated ya untuk itu ya kita harus lebih tough dan tantangan kita ini di masalah ya sebagai wanita kita juga punya kewajiban di masalah rumah tangga tentunya dan kita juga harus bisa membalance itu ya tidak boleh juga kemudian kita menyampingkan itu jadi bagaimana kita bisa memanace dua-duanya dan tantangan itu harus bisa kita kita apa lakukan jadi jangan terlalu diambil asli gini kita kembali lagi yang tadi harus bisa mengendalikan diri sendiri dulu ya kita kendalikan diri sendiri emosional intelijen kita ini harus kita kuatin karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain bahwa perempuan itu memang bisa berkarir bisa menjadi pemimpin karena memang secara fisikal secara emosional perempuan itu lebih mempunyai ya Allah itu memberikan kelebihan kepada kepada perempuan karena kita secara fisikal kita diberikan rahim ya artinya apa memang untuk melindungi untuk membesarkan untuk melahirkan jadi artinya apa kita memang diberikan kemampuan itu secara fisikal ya lahir ya dan secara emosional kita diberikan kemampuan itu sehingga ketika kita diberikan tanggung jawab maka kita pun akan menjalankannya seperti itu kita akan lindungi kita akan besarkan kita akan lahirkan kita akan kembangkan oleh karena itu coba dilihat sebagian besar perusahaan-perusahaan yang bisa survive dan berkembang di masa pandemi ini di masa-masa yang sulit sebanding besar adalah perusahaan-perusahaan yang dipimpin dari wanita di seluruh dunia wow dan saya gak akan berargumentasi karena saya sadar di sesi ini saya 1 banding 3 jadi pasti dikroyok abis saya pasti oke thank you thank you Mbak Nika nah kalau Mbak Maya nih Mbak Maya sama pertanyaannya pernah diremehin gak sih apalagi oke kalau Mbak Nika bilang dulu waktu saya masih di awal-awal sering diremehin sekarang diurut Pertamina siapa yang bisa ngeremehin saya gitu ya nah kalau sekarang kalau Mbak Maya sekarang sebagai CEO Densu Indonesia gitu ketemu klien segala macem pernah gak sih diremehin dan gimana cara nanggepinnya sama sih dengan Mbak Nika ya saya salut banget dengan tadi Mbak Nika luar biasa saya pikirkan semuanya akan merasa yang sama awal-awal terutama pastinya ada doubt dari semua terutama karena saya lagi second generation yang sebelum itu Mbak Nika saya menjadi legend di dunia lebih parah lagi wah cewek muda bisa kerja gak sih dan Mbak Nika sudah ikon gitu kan jadi memang bayang-bayangnya gak hanya dari sisi gender tapi juga dari sisi orang tua dan bisa saya melakukan kerja gitu kan tapi memang setuju banget tadi Mbak Nika bilang mindset ya kamu harus berkuasa karena kalau kita gak kuasa gak tangguh kita pasti akan mendengarkan negatif-negatif pikiran atau negatif apa speech dari orang-orang dan kita akan mungkin merasa dan tapi kalau kamu menggunakan itu untuk menjadikan diri sendiri saya rasa itu menjadi motivasi yang luar biasa saya selalu merasa in relation to my father for instance I'm different gitu saya wanita beliau pria the way he leads is different he lay a foundation for the business I came and I'm I grew it jadi memang role kita beda dan mindset itu sangat penting bahwa kita tidak boleh termakan dengan hal-hal negatif atau doubt self-doubt self-doubt pasti ada karena mau gak mau ya kalau kita tidak punya fear itu kita pasti tidak bisa maju tapi jangan biarkan fear mengembangkan anda gunakan itu sebagai motivasi gunakan itu untuk kita juga terus belajar terus 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 harus menjadi lebih baik dan kuat itu sih kalau dari saya mungkin oke nah tapi oke gini kalau menurut Mbak Maya sendiri cewek leader yang kenapa cewek leader lebih bagus dibandingin cowok leader gak apa-apa ini kita ngomongin gender sedikit deh karena kebetulan panelisnya semua cewek saya kasih kenapa dan juga tadi Mbak Nika kan udah bilang apa leaders leaders company di dunia saat ini saat pandemi tapi leaders of nations juga kita bisa lihat nation yang lead by women are doing quite well gitu kan di seluruh dunia mungkin satu hal yang especially in this time of pandemic ya satu hal yang wanita punya keunggulan adalah compassion and caring nature if you lead with compassion with care itu as long as it doesn't again hold you back dan jadi negatif tapi if you use it carefully itu akan jadi suatu weapon yang sangat powerful karena caring and compassion dari leadership is basically service right it's not people say you lead tapi at the end of the day leadership is service dan wanita punya suatu kualitas which is caring compassion empathy yang mungkin tidak dimiliki to the same extent in male jadi untuk saat pandemi ini seperti ini terutama ya kita bisa juga lead dengan care compassion as long as we keep cool head dan kita tetap strong kita tetap tangguh saya rasa itu juga jadi kualitas yang jauh lebih baik oke alright Mbak Hany Mbak Hany ini kalau di kantor ya ini udah definitely harus jawabnya jujur nih karena ditonton banyak orang ya ini Mbak Hany itu kalau di kantor itu galak compassion caring ke timnya baik humoris atau gimana coba nah kalau beli nanya gitu mesti yang jawab bukan saya dong beli yang jawab mesti my team harusnya ya oh gitu ya kalau saya yang jawab takut salah nanti ya oh enggak saya baik gitu tapi timnya pada takut sama Mbak Hany ya jadi sebenarnya kan kalau to be a leader kan memang itu role-nya sangat kompleks ya jadi kita memang gak bisa menyenangkan banyak orang kan gitu ya tapi yang terpenting peranan kita adalah kalau menurut saya nih ya ini mungkin berbeda-beda setiap orang kalau menurut saya kalau kita role-nya sebagai leader itu kan sebenarnya we have to be a part of the activity yang bisa mendorong semua timnya gitu tim itu bisa atasan bisa peers bisa juga bawahan kan ya nah kan yang 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 paling penting adalah ketika memang kita bisa menjadi bagian dari sebuah proses yang in a positive way itu bisa mendorong sebuah objektif bersama-sama yang sudah kita sepakati kan sebenarnya seperti itu nah tadi mungkin kalau dibahas mengenai di BRI ya kebetulan BRI ini saat ini kondisinya adalah hampir hampir 75% itu pekerjanya adalah milenials sekarang itu anak-anak milenials jadi kalau kita lihat komposisi pegawai di BRI itu sekarang 70% adalah milenials nah kita tahu lah ya milenials yang who born tahun 84 ke atas itu pasti berbeda bagaimana apa pola pengasuhannya dibanding kita yang lahir mungkin saya Bu Bagel itu kan kita lahirnya di era 60 65 itu 62 beda gitu kan cara pola pengasuhannya nah kalau kita lihat di sini memang membuat mereka menjadi bagian dari proses itu penting banget untuk anak-anak milenials jadi kalau kita lihat buat mereka itu bekerja atau melakukan sesuatu itu harus ada purpose-nya nah kita harus very clear to inform them ini loh purpose-nya gitu kemudian mereka sub participate gitu kan jadi memang harus diajak berpartisipasi supaya mereka menjadi bagian dari prosesnya kan gitu ya kalau anak-anak milenials dan anak-anak milenials ini kan kebiasaan mereka sedikit membaca banyak mendengar jadi kita memang harus harus rajin itu ngobrol mendengarkan mereka gitu ya menjadi bagian dari kelukesan mereka gitu tapi Mbak Hani kan posisinya udah direktur Mbak Nika kan dirut Mamaya kan CEO gitu ini mana punya waktu lagi sih untuk ngedengerin mereka nah makanya kenapa saya berusaha untuk menghilangkan hirarki gitu jadi siapapun itu can reach me gitu dengan cara apapun dia mau komen di My IG dia mau komen langsung di Whatsapp gitu sometimes kalau memang dia komennya atau dia menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak 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 perlu di respons berpanjang-panjang mungkin jawabannya juga kita bilang no tapi at least kita respons gitu itu yang berusaha coba saya lakukan tapi kalau Birina nanya apakah saya galak apakah saya 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 disukai maybe saya bisa bilang bahwa I'm typical leader yang disiplin gitu ya commit commit to you know what we agree on gitu kemudian saya lebih suka apa ya berada di antara mereka untuk membantu mereka to solve the problem tipikalnya kayak seperti itu saya gak biasa misalnya put my finger point to do this this gitu tanpa ada reason jadi berusaha berkomunikasi seperti itu oke sometimes keliatan bawel gitu ya mungkin gitu ya kemudian kemudian sangat ini ya sangat apa namanya strict gitu ya kan bahan itu tegas gitu tapi kalau disuruh nilai aku gak bisa jawab karena yang nilai kan mestinya my team gitu oke siap hopefully they comment on this ini apa namanya youtube tapi kayaknya gak berani mereka komen kalaupun komen mereka pakai anonymous nanti gitu ya kemudian komennya yang bagus-bagus ya nah kalau komen bagus-bagus keluar tuh namanya tuh pas itu anyway oke saya baca ada beberapa pertanyaan dulu ya ini dari dari Nabila hai aku mau tanya bagaimana kita meng-encourage perempuan satu sama lainnya untuk meraih mimpi kita dan menjadi independen nah ini siapa yang mau jawab dulu nih Manika deh Manika gimana tuh oke jadi kalau di Pertamina ini ya sepertinya kalau di BMN kita kan punya komunitas ya Serikandi di Pertamina juga ada ada komunitas seperti jadi ini kita tidak ada border disini kita buka dan ada komunikasi langsung kita saling mengingatasi satu sama lain disinilah jadi kita perlu sesama wanita ini mempunyai komunitas itu untuk saling menguatkan dan saling memotivasi satu sama lain oke kalau Mbak Maya gimana Mbak Maya gimana caranya meng-encourage perempuan satu sama lain untuk yuk kita berkarya gitu ya sama sih halnya kita di Densu juga ada women at Densu dimana kita saling encourage komunitas wanita kita saling encourage tapi mungkin yang terpenting adalah saya pikir satu hal adalah jangan menurut satu sama lain ya kita semua punya kehidupan sendiri-sendiri pathway sendiri-sendiri kita harus celebrate and appreciate saya pikir kind words positive words go long way terutama kalau cewek ya kan kadang suka baper jadi saya pikir good positive kind words go long way kita tidak menurut wanita karena circumstances orang beda-beda terus terus motivasi dan menurut satu sama lain dengan yang terbaik positif mungkin itu kali oke terima kasih kalau Mbak Hani Mbak Hani gimana apa meng-encourage perempuan supaya yang terpenting adalah memilih teman jadi kita harus memilih teman yang sama-sama punya punya belief yang sejalan jadi jangan misalnya jangan cari teman yang toxic jadi kalau ada teman yang toxic lebih baik kita tinggalin aja karena it will drag down you gitu kan kemudian kalau saya sih baca sesuatu yang selalu positif jadi itu akan give you the positive mind kadang-kadang kalau kita terlalu sering membaca hal-hal yang negatif atau apa namanya mendengar hal-hal yang negatif kita kebawa gitu jadi kalau mau saling meng-encourage hal-hal yang positif jadi kita ajak sesama perempuan push sesuatu yang positif so then you can encourage other itu untuk menjadi lebih positif dan tinggalkan untuk yang hal-hal yang toxic yang bisa membuat orang lain menjadi kemudian berfikiran buruk gitu ya karena memang salah satu tantangannya buat perempuan adalah tadi ya kadang-kadang perempuan itu harusnya perempuan saling menarik ke atas gitu amin ya setuju setuju jadi nah ini saya pengen nanya ke Mahani ke Mamaya juga ke Manika seberapa sering katanya orang-orang sukses itu banyak baca buku nah kalau Manika Mamaya sama Mahani berapa buku yang dibaca dalam satu tahun Manika saya kalau apa ya lebih ke ini ya browsing itu gak spesifik buku gitu karena lebih banyak tulisan case study dan sebagainya itu saya banyak baca jurnal-jurnal dan sebagainya jadi saya lebih suka lebih ke case gitu ya kemudian dari situ melihat kalau ada teori kemudian saya baru jadi berada ke arah sana wow luar biasa baca jurnal itu capek otak memiksa karena sambil mikir tapi menarik menarik oke ngebaca jurnal menarik ya gak heran lah Manika jadi CEO-nya jadi dirutnya Pertamina deh kalau gitu kalau saya gak sanggup soalnya baca jurnal keringet-keringet dingin duluan kalau Mbak Maya sering baca buku gak iya saya setiap malam sebelum tidur saya baca karena saya berusaha before bed itu gak terlalu banyak lihat screen ya tapi memang saya juga senang browsing dan segala macem tapi memang every night before bed I try to read a book biasanya 1-2 chapter mungkin nanti saya tidur saya gak hafal sih setahun berapa tapi at least setiap malam saya ada 1-2 chapter jadi lumayan lumayan banyak saat ini saya lagi baca agak out of topic sih saya lagi baca bukunya Bruce Lee yang be water my friend karena lagi pandemi saya harus be water dan ini supaya gak stress tapi ya jadi any topic that's interesting saya biasa change topic juga gak hanya tentang bisnis atau tentang saya change kadang tentang sains kadang just novel kadang biography ya oke oh wow oke nice nice itu komitmen untuk baca buku setiap malam sebelum tidur itu sempat mau saya coba sempat saya jalanin tapi kayaknya gak bisa udah keburu ngantok duluan susah loh itu kalau Mbak Hani kalau Mbak Hani gimana kalau aku berusaha berusaha keras setiap hari itu paling gak ada baca satu artikel lah ya yang relate sesuatu yang terbaru gitu just now before ini just now before opening ini yang on top lagi baca tentang apa namanya the progress of artificial intelligence gitu ya untuk apa namanya predict ke depan after covid gitu itu lagi baca tapi yang sekarang juga lagi coba untuk menurunkan waktu udah beli cukup lama bukunya gitu kumpulan cerpennya di di Lestari Rapi Jali nah lagi coba mau baca itu jadi udah beli tapi belum sempat dibaca nah lagi cari waktu untuk baca jadi basically try to balance antara yang yang lucu-lucu seru-seru gitu sama yang ya ada ilmunya lah gitu oke jadi ada yang knowledge ada yang apa ilmu pengetahuan tapi juga ada yang untuk refreshing ya Mahani ya oke Mahani ini kita waktunya udah kita harus wrap up kita punya sekitar sekian menit ke depan mungkin top wordsnya dari Bahani dulu deh pesan buat seluruh yotors yang ada di Indonesia dan kalau mau ada pesan khusus buat cewek-cewek silahkan oke untuk teman-teman yotors di seluruh Indonesia kita tahu bahwa sekarang situasinya tidak mudah so let's help each other gitu ya be positive thinking always dan ayo bersama-sama untuk kita participate untuk memberi makna Indonesia thank you so much Mbak Hany Mbak Maya silahkan ya untuk para youth Indonesia kita sebenarnya ada satu value Indonesia yang sangat luar biasa menurut saya yaitu gotong royong it's a truly Indonesian value yang tidak dimiliki negara lain and it's a very very powerful dan menurut saya in this time of pandemic gotong royong adalah satu yang kita bisa lakukan saling support each other care for your loved ones take care stay safe dan pastinya ya kita gotong royong supaya makin baik luar biasa thank you so much Mbak Nika silahkan oke untuk para youth Indonesia ini masa pandemik ini harus kita jadikan peluang yang baik ayo kita bangun Indonesia yang baru pasca pandemik ini dengan mengoptimalkan apa yang Indonesia memiliki kita bangun Indonesia dengan semua sumber daya yang dimiliki Indonesia kita jadikan Indonesia yang lebih baik lebih aman lebih sejahtera dengan seluruh sumber daya yang ada kita jadikan Indonesia yang baru mandir thank you so much thank you so much Mbak Nika thank you so much Mbak Maya thank you so much Mbak Hani sekian sesi kita bareng tiga wanita sirkaan di hebat Indonesia ini saya juga mau ucapin sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk Astra dan BRI yang selalu mendukung semua program yang on top termasuk penyelenggaran event yang on top terbesar setiap tahunnya yaitu yang on top national conference ini selama tiga tahun terakhir ya Mbak Hani thank you so much karena tanpa support dari Astra dan BRI gak mungkin yang on top bisa lakukan ratusan kegiatan di lima pilar yaitu pendidikan kesehatan lingkungan hidup sosial dan entrepreneurship thank you so much from the bottom of my heart nextnya next session jangan kemana-mana karena ada Mbak Monik dari CEO-nya Hipwi dan juga ada Mas Uje co-founder dari GDI Lab yang akan ngebahas tentang Gen Z dan UMKM saya Billy Boon undur diri selamat terus terinspirasi hingga sore nanti stay healthy I'll see you on top thank you so much thank you